Halo guys, berikut ini cara untuk mengaktifkan clipboard ataupun menampilkan clipboard di hp samsung. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini kalau kalian yang masih pemula atau keyboard samsungnya belum pernah disetting. Caranya seperti ini. Nah, langkah pertama kalian buka yang namanya pengaturan ini. Kemudian di bagian pengaturan ini cari menu yang namanya manajemen umum. Pilih manajemen umum, kemudian kalian cari pengaturan keyboardnya. Kalau kalian yang belum pernah mengganti keyboard, samsungnya itu biasanya pakai keyboard bawaan. Jadi pilih yang pengaturan keyboard samsung. Kemudian pastikan kalian aktifkan yang ini dulu yang namanya toolbar keyboard. Aktifkan. Nanti kalian buka suatu aplikasi yang bisa menampilkan keyboard. Saya contohkan di bagian pencarian playstore ini. Nah, yang namanya toolbar keyboard itu yang ini. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melihat clipboard itu cukup tekan lama saja di bagian ini. Di bagian text ini. Kalau ada text yang ingin kita salin. Misalnya seperti ini. Ini kan ada tulisan papan clip muncul. Pilih yang itu untuk melihatnya. Tapi ada cara mudah untuk kalian yang ingin melihat dengan cepat seperti ini. Nah, ketika toolbar keyboard ini muncul. Kalian pilih ikon 3 titik ini. Pilih ikon 3 titik. Nanti ini ada menu yang namanya papan clip. Nah, kalian tekan lama. Lalu kalian arahkan ke atas ini. Lepaskan. Nanti kalian tambahkan saja. Fitur yang sering kalian gunakan. Hapus yang tidak ingin kalian gunakan. Saya menggunakan yang ini. Satu. Nah, yang ini. Kemudian yang ini. Untuk terjemahan. Kemudian ini emoticon. Kalau yang ini untuk menyalin. Setelah itu kalian bisa kembali. Nah, kalian lihat setelah kita tambahkan clipboard yang ini. Itu kalau kita pilih kita bisa langsung melihat di sini. Nah, seperti itu. Jadi, bisa langsung kita lihat tanpa harus tekan lama lagi di sini. Jadi, itu saja. Bagi kalian yang ingin mengaktifkan atau menampilkan. Silahkan pakai cara tadi. Semoga bermanfaat.